Nice people, Anda pernah dengar puncak bolangi? Ya, itu adalah puncak yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menariknya karena puncak bolangi akan menjadi... Terima kasih telah menonton! 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 Jadi konsep yang mau dibangun sederhana kayak gimana itu? Apakah perumahan? Apakah murni wisata saja? Atau ada? Kita padukan, villa, wisata religi. Wisata religi? Kenapa harus wisata religi? Karena menurut kami, wisata religi itu belum ada. Belum ada yang spesifik. Atau itu di Sulawesi atau di Indonesia Timur lah. Karena kalau di Jawa sudah ada. Lebih spesifik. Jadi kita atur semua. Kalau datang berpasangan atau tidak boleh berdekatan, harus ada jarak. Tidak dilarang, boleh. Tapi maksudnya ada jarak seperti ini kan? Berarti tetap terbuka untuk publik? Ya, tetap terbuka untuk publik. Jadi pemilik villa juga bisa menikmati. Bisa menikmati. Bisa juga disewakan. Atau cuma orang datang menikmati saja. Berarti tetap kita beli disini, tetap ada keuntungan ekonomi yang berjalan. Ya, betul. Oke. Jadi investasinya menurutku, jangka panjangnya sangat... Sangat worth it lah. Ya, sangat worth it. Sangat menguntungkan. Yang menarik ini nice people, karena jarak tidak terlalu jauh. Saya tadi kurang lebih 30 menit dari Makassar. Cocok, cocok. Saya 30 menit itu pun tidak kencang-kencang juga. Standar lah. Dan 30 menit jadi terasa. Jadi kita juga memang rencananya kan kita akan disini buat restoran. Oke. Wah. Itu saya terinspirasi di Jogja itu. Ada kawasan, apa namanya, wisata. Sekitar 30 menit. Jadi orang dari kantoran itu datang makan siang di sini. Wah. Maksudnya di Jogja ini. Betul, betul. Contohnya, 30 menit itu menurutku. Ya. Oke lah kalau istirahat. Kita makan siang di sana. Ya, kita makan siang di sana. Di Puncak Bolangi. Nah, di Puncak Bolangi. Saya sih berharap nanti apabila ada perputaran ekonomi, betul-betul memang ekonomi lokal. Masyarakat-masyarakat sini yang dimanfaatkan. Betul, betul. Betul, Kakak. Kita sediakan nanti, ya apa namanya. Tenten-tenten UMKM. Itu wajib. Selain kita juga sediakan yang VIP-nya. Yang restoran seperti itu. Ini anginnya masih sangat terasa ini. Teman-teman nice people ini. Aduh. Luar biasa. Tapi dingin ya kalau malam di sini? Atau sudah pernah kita? Eh, kalau belum. Belum. Belum ya? Tapi kayaknya dingin ini. Sudah mulai nih. Sore saya sudah mulai. Saya saja sudah mulai. Sudah mulai kedinginan. Sudah mulai kedinginan. Betul-betul. Wah. Ini berapa luasnya? Yang untuk wisata ini. Yang view danau kan 1 hektare lebih. Ya, 1,5 hektare kayaknya. Oke. Yang sebelah untuk villanya. Itu view kota. Kota Makassar itu 3 hektare. 3 hektare. Jadi 4,5 hektare. Kakak Sabri. Ini kan saya kenal kita kurang lebih setahun lah. Akhir-akhir ini. Apa sih konsep mimpi besar? Pak Sabri dengan teman-teman yang lain. Wah ini kan kemarin sempat ada di Maros. Iya. Kesempat kesana juga. Terus ada beberapa kabupaten kota juga yang dibangun. Sekarang ini di Bolangi yang betul-betul. Ini milenial. Tau banget ini tempat. Iya. Apa sih yang sebenarnya cita-cita? Dreamnya apa sih? Awalnya kita itu ingin bikin. Yang pertama itu kan di puncak Maros itu. Iya. Kawasan yang lengkap. Mulai dari kita sediakan Tafis. Oke. Dan menurut kita belum ada di Sulawesi. Oke. Kita punya dream itu setiap kabupaten harus ada fasilitas seperti ini. Iya jadi sasaran target kita kan Sulawesi dulu. Sulawesi Selatan. Oke 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 oke. Ini kan next nanti ada Pindrang. Pindrang. Kita ada sama Jenny. Saya sudah survei juga. Jadi nanti kita kerjanya keliling-keliling ini. Masya Allah. Lihat-lihat yang... Sangat cocok untuk saya itu. Karena saya juga hobinya keliling-keliling. Iya. Diundang. Tapi jarang lama. Karena tidak ada tempat-tempat yang menurut saya. Iya betul. Berarti ke depan ini saya keliling. Bisa tinggal lama. Bahkan juga mungkin menjadi bagian ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah wajib itu. Wajib itu. Luar biasa. Waktu saya singgah ke Pindrang. Saya tanya. Saya punya teman yang orang Pindrang. Iya. Carikan saya resort. Oke. Atau villa atau apapun namanya. Tapi yang di pantai. Yang di pantai. Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang disewakan. Semua cuma ya gasebo-gasebo. Gasebo-gasebo. Kita cuma bisa datang siang-siang. Konsepnya masih jadul lah. Iya. Makanya itu yang memotivasi. Karena kenapa? Jika kita masuk di satu daerah seperti ini. Kita akan hidup semua nanti kawasan sini. Betul. Mulai pegawainya. Pegawainya. Untuk manajemen pariwisata kan. Kita pakai orang warga lokal. Betul. Oh begitu? Iya. Wah. Itu wajib. Cuma mungkin ya gurunya kita pakai mungkin. Iya. Atau mentornya orang luar. Mentornya. Yang ajar. Supaya lebih profesional. Insya Allah. Lini bisnisnya banyak disini. Mulai dari tiket insya Allah sudah lumayan lah. Iya. Jadi kalau kita kasih free untuk UMKM warga sekitar. Oke. Kayaknya. Tidak masalah. Oke. Nah seperti itu. Sebagai pengusaha properti. Sebelum terakhir ini. Karena kita sudah mulai gelap. Sebagai pengusaha properti. Kedepan arah properti sebenarnya seperti apa itu Kak Sam? Memang seperti yang Anda sedang jalankan ini. Orang akan wisata oriented. Atau seperti apa konsep properti. Bisnis properti kedepan. Ya kalau mimpi kami di properti syariah. Iya. Yang belum. Yang belum di jalankan sekarang. Atau belum tercapai lah. Iya. Kota Mandiri. Kota Mandiri. Kota Mandiri. Berbasis syariah. Kota Mandiri berbasis syariah. Oke. Jadi. Di satu kawasan. Yang lengkap. Oke. Mulai dari pertokoan. Klinik. Pasar. Mall mungkin. Mall. Hotel. Hotel. Bisnis. Perkantoran. Perkantoran swasta. Kita sediakan. Tafis. Pesantren. Saya terinspirasi itu kayak di. Kalau di Jakarta itu kayak di Bintaro. Oke. Bintaro itu. Kawasan pinggiran. Oke. Tapi. Suasanya bagus sekali. Suasanya bagus sekali. Rata-rata orang ingin tinggal di sana. Karena kan kalau Jakarta sudah terlalu padat. Nah itu mimpi kami kedepannya. Dan memang konsep bisnis properti mengarah ke sana. Iya. Mengarah ke sana. Anda percaya sekali itu Pak Sabri deh. Iya. Kita juga. Buka kawasan seperti ini kan orang. Kayak tidak apa namanya. Kayak mustahil. Iya. Bisaannya. Apalagi kita kan. Pebisnis properti syariah kan tanpa bank. Betul. Jadi dia bilang. Dari mana banknya. Dari mana modalnya. Dari mana modalnya. Dari mana modalnya. Nah itulah. Tidak melibatkan bank. Tidak melibatkan bank. Tidak melibatkan bank. Jadi sangat-sangat. Anu ya. Sangat terjamin. Sangat trust juga. Iya. Trust penting. Dan paling penting saat ini. Karena kita bantu orang. Iya betul. Tidak mesti punya semuanya baru bisa. Iya. Oke. Jadi kita menyediakan. Maksudnya memudahkan pembeliannya. Iya. Jadi kalau selalu orang bertanya. Dari mana modalnya. Sebenarnya garis besarnya itu. Kita kayak sharing modal. Sharing modal. Dengan konsumen. Betul. Dan itu bisa dijual juga. Bisa. Pada saat mungkin tidak mampu lagi-lagi. Tidak mampu boleh. Bisa dijual bersama. Dan sudah banyak yang terjadi. Iya iya iya. Dan dijual pun untung. Wih. Untung juga. Iya kan keuntungannya. Oh iya iya. Gak boleh ambil. Terakhir ini kak. Mas Yoromertender tadi ini. Soal harga tau. Kisaran lah gambaran harga lah. Yang lokasi ini. Yang lokasi ini. Di sini 45 juta. 45 juta. Start dari 45 juta. Ya. Start 45 juta bisa memiliki. Cuffling. Cuffling. Kalau ingin bangun sendiri. Oke. Nah jika ingin terima jadi kita sediakan. Didesainkan juga. Ya di desainkan. Dibikinkan. Ya dibikinkan. Itu harganya naik selagi. Sekitar 150. Apa lagi yang akan ditawarkan di tempat ini. Kita akan buat cafe. Cafe. Wedding. Wih wedding. Wah. Seperti cerita tadi. Jadi kita sediakan. Fasilitas untuk orang akad. Jadi apa namanya. Wedding nya. Garden terbuka. Garden outdoor ya. Outdoor. Mungkin resepsi. Mungkin tidak bisa. Karena agak repot. Kalau akad mungkin bisa. Kita sediakan. Kita kan nanti ada mushola. Ini cocok banget juga. Event-event di sini. Event cocok ini. Gathering. Gathering cocok. Kan kalau di gedung-gedung sudah biasa. Sudah biasa. Akad nigah di gedung. Tembok semua. Ini kan saatnya santai. Betul. Jadi orang menghadiri. Orang juga berwisata. Ya. Dan itu belum ada. Belum ada deh. Di Makasar. Goa. Marus. Itu yang kita sediakan. Baik. Saya beritahu. Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol santai ini. Siap. Ke depan. Ke depan mungkin akan. Saya banyak ulik-ulik lagi. Saya penasaran ini. Next people. Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti apa. Penasaran anda. Saya sudah rasakan ini. Pertama kali. For the first time. Dan kita sudah mulai agak gelap. Oleh karena itu. Buat teman-teman yang penasaran. Nanti saya ketik di box description. Alamat Instagram. Dan mungkin kontak person yang bisa dihubungi. Untuk bisa langsung berinvestasi di sini. Kayaknya juga saya mau segera. Menghubungi kontak personnya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.